Halo semuanya terima kasih udah klik video ini jadi ini bagian ketiga dari quest yang official ya ini kalian harus pindah pulau terlebih dahulu di teleport waypoint yang ini terus kalau udah di depan kita udah ada liftnya nanti kalian masuk aja ke lift ya ya disini aku nggak tahu ada jalan apa enggak jadi aku memutusin buat manjat dindingnya lagi hai hai Terima kasih. 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 Setelah itu kalian ke kanan terlebih dahulu, nanti akan ada precious chest. Kita dapat surat izin patroli malam kedua. Terima kasih. Terima kasih. Nah kita naik buat lihat apakah ada shadowy tile yang bisa kita sesuaikan apa enggak Karena disini gak ada objek jadi kita close dulu terus kita pergi ke jembatan yang ini Nah di dekat liftnya itu kan ada mekanismenya lagi tuh Kita sesuaikan terlebih dahulu Lalu kita balik lagi ke mekanisme yang tadi yang gak ada objek buat menyesuaikan objeknya Oke balik lagi kita nanti akan menaiki anak tangga yang ada di depan itu Lanjut ini kita ke kanan ya Di depan ada musuh kalian kalahin terus tinggal lurus aja ini bagian satu Ini aku dapet satu bagian dari istana mainannya Terus kalau udah akan ada arus angin Nah disini tadi tuh aku sebenernya bingung ya mau kesempatan Jadi aku ke kiri Ini tadi ya tau lah ya karena gak jelas jadi cuman iseng-iseng aja Nah sampai sini kalian gak perlu khawatir karena emang gak ada apa-apa Kalian mau naik juga jalan buntu kalian ke kanan kiri juga jalan buntu Nah untuk caranya tuh kita pergi ke yang di bawah Itu kan kayak ada gerbang Nah ini kita turun ke bawah ya Disini akan ada dua mekanisme Ini aku yang pertama dulu yang di kiri Ini disesuaikan nanti baru yang di kanan Sampai jumpa Setelah itu kita naik ke arus angin Sebenernya tadi gak usah kesini gak apa-apa Langsung ke yang ada liftnya itu loh Di sebelah kiri itu kan ada lift Nah disitu nanti lokasi istana mainan kedua Disini kalian harus naik anak tangga dulu Soalnya ada di lantai dua nih Ini bagian keduanya Sampai jumpa di sini Kalau udah kalian tinggal naik Soalnya ada di lantai dua nih Oh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, disini ada silen lagi. Kita harus membantu dia buat terbebas dari ruang bawah tanah. Ini harus berurutan ya, soalnya harus pas gitu loh, yang shadowy tile-nya. Untuk mekanisme pertama yang ini, yang ada di tengah-tengah. Ini aku coba balik ke mekanisme yang paling atas. Dan ternyata itu belum bisa. Jadi kita harus turun ke bawah. Itu kan ada satu tuh di bawah mekanismenya. Kita sesuaikan yang ini terlebih dahulu. Terima kasih. Lalu ini mekanisme ketiga. Kalian harus nunggu si Leon itu berhenti dulu ya, baru bisa. Nah, ini sesuaikan aja. Sampai jumpa. Setelah itu kita naik dan berinteraksi dengan Leon. Setelah itu kita naik dan berinteraksi dengan Leon. Di seberang kan ada tangga tuh. Jadi kita harus kesana. Nanti kita akan menemukan sebuah gerbang. Kalau nggak gerbang, pintu pokoknya yang tersendal. Jadi kita harus klik yang kode... Ah, kata kunci maksudnya. Oke, dan ini dia. Kita harus menutup buku. Nah, di perpustakaan ini kita nanti akan berinteraksi dengan Vichel satu lagi. Dan kita menggunakan karakter trial. Ini kita harus mencari anak tangga untuk pergi ke atas yang pas Vichel kayak repulikanya Vichel gitu loh. Ini terserah kalian mau lawan mususnya apa nggak. Nggak ngaruh juga. Kalian harus bener-bener lihat ini ya. Karena aku tadi juga beberapa kali nyasar. Dan dapetnya jalan buntu. Terima kasih telah mencari. Terima kasih telah mencari. Terima kasih telah mencari. Nah, setelah cutscene kita akan berinteraksi sedikit dengan Vichel maupun Oz. Terus nanti ya, kita udah sampai di penghujung quest ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.